Setuju Pak Jokowi, mau apa lagi kan sudah selesai. Tugasnya beliau, 10 tahun menjadi presiden itu, kalau dia khusus Khotima adalah kontribusi terbesar beliau, jangan dicoreng dengan kegiatan relawan-relawan seperti ini. Namanya relawan, kecuali beliau mau 3 periode, gitu. Dan itu salah secara konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segera ras ompe. Ternyata, 8 tahun Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi Dodo. Membuat Partai Keadilan Sejahtera ketakutan. Bahkan, sampai pertemuan presiden dengan para pendukungnya di acara relawan Nusantara Bersatu. Membuat mereka berkomentar pedas. Seakan-akan mereka ngebela presiden, kayak-kayaknya sih Muji, tapi jika dicermati, ia menjatuhkan. Melalui Mardhani Ali Syirah. Salah satu pentolan PKS kemarin menyampaikan begini, Pak Jokowi mau apa lagi? Kan sudah selesai. Tugas beliau 10 tahun menjadi presiden itu, kalau dia Husnul Khotimah adalah kontribusi besar beliau. Dia meminta Pak Jokowi meninggalkan relawannya. Apa yang dikhawatirkan PKS? Kenapa PKS takut pada Pak Jokowi? Kita simak Om Pen. Opini dan Peni berikut ini. Bagi mayoritas rakyat Indonesia, Presiden Jokowi Dodo merupakan salah satu presiden yang memiliki jasa besar. Namun bagi sebagian kecil, kelompok beliau itu merugikan. Sebut saja kelompok intoleran, radikal, konglomerat kotor, politisi korup, pejabat rusak, dan lain sebagainya. Sebab, dengan kepemimpinan beliau, mereka tidak bisa apa-apa. Salah satunya, ya PKS ini, Mardhani mengungkapkan, ketika masa jabatan berakhir, ya sudah, tidak ada relawan-relawan. Masa jabatan tidak bisa diperpanjang. Sehingga relawan tidak ada manfaatnya. Apalagi gerakan relawan, malah menimbulkan polemik, serta menurunkan citra Presiden Jokowi Dodo. Nah, ini bedanya. Orang yang punya basis masa pendukung, real dengan tidak. Perlu Pak Mardhani ingat, Pak Jokowi banyak dicintai masyarakat, dikarenakan kepribadiannya. Salah jika Bapak menganggap Presiden Dodo. Dicintai para pendukungnya karena jabatan. Kalau hanya karena jabatan, kia dukungan pasti berhenti setelah 2019. Kan itu saat Presiden dilantik terakhir kalinya. Tidak mungkin beliau bakal dilantik lagi. Ya, tanpa Bapak bilang, relawan sudah hilang dengan sendirinya. Buktinya, bukan kemarin saja relawan mengadakan pertemuan, kumpul-kumpul dan meminta Pak Jokowi berbicara. Itu karena para relawan merasa kita semua butuh nasihat-nasihatnya. Pak Mardhani, beliau itu salah satu warga Indonesia yang juga disegani di dunia internasional. Kalau PKS belum bisa mencetak kader berwatak seperti beliau. Buk, ya jangan menjatuhkan Pak. Ya biarkan saja relawan mau bertemu dengan idolanya. Ibarat kayak penggemar group band itu loh Pak. Mau sampai kapanpun, ya akan didukung terus. Bahkan meski para musisinya sudah meninggal dunia. Tahu Kuspes? Ngertos Kuspes sebutan Pak. Lihat para penggemarnya di Nusantara. Meski kini, porsenilnya yang masih hidup tinggal satu. Tapi di berbagai kota masih ada tuh komunitas penggemar mereka. Rata-rata rutin menggelar Kuspesan. Entah seminggu sekali atau sebulan satu kali. Atau kalau di politisi ada Bung Karno dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Dua presiden yang sudah almarhum. Tetapi makam dan gagasan-gagasan besarnya masih terus diperbincangkan serta dijaga hingga sekarang. Jadi Pak Mardhani, Ini bukan sekedar soal masa jabatan dua periode. Ini kecintaan terhadap kesungguhan Pak Jokowi membangun negara ini. Cek saja. Jangankan ke semua relawan. Kepara pimpinan relawan. Apa mereka semua mendapatkan sesuatu dari Pak Jokowi? Enggak. Mereka bisa bertemu bersalaman bahkan bisa memvideokan dari jauh saja sudah bahagia. Mereka harus menunggu berjam-jam berdesakan, kepanasan, kehujanan. Tapi apa mereka mengeluh? Tidak. Itu sebagai ucapan berterima kasih atas jasa Pak Jokowi kepada negara ini. Pak Mardhani, kok sampai khawatir nanti ada upaya mendorong jabatan tiga periode? Oh alah Pak, Pak. Jenengankan muslim yang takat. Ingat loh Pak. Suson, itu tidak baik. Berbaik sangka saja. Coba sebut apa semua komunitas relawan setuju dengan tiga periode. Pak Jokowi sendiri beberapa kali dengan tegas menolak jabatan tiga periode. Ketua partai mana yang sekarang masih bicara soal tiga periode? Menteri siapa yang berani lagi menyebut tiga periode? Lah kok malah dari jenengan yang khawatir tiga periode? Takut PKS keok lagi, Pak. Takut PKS harus berat berada di oposisi lima tahun lagi, Pak. Takut PKS pecah kayak sekelompok orang inti PKS mendirikan gelora? Atau jadi ketahuan belang PKS sehingga orang-orang yang tadinya bangga didukung PKS malah menyeberang mendukung Pak Jokowi. Seperti Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Saya tidak mengerti. Gagal paham atau sulit memahami kenapa Pak Mardhani sampai menyatakan Pak Jokowi tidak ikut campur dalam pencalonan presiden. Maksudnya campur tangan itu bagaimana? Ada bukti Pak Jokowi campur tangan. Tunjukkan seperti apa? menyebut wajah berkerut dan rambut putih itu orang yang memikirkan rakyat. Pernyataan begitu campur tangan. Oh alah Pak, Pak. Anda ini politisi apa anak TK? Kok mencampur adukkan antara pernyataan dengan kenyataan? Antara pendapat dengan niat jahat? Maksudnya Pak Jokowi disuruh diam saja begitu? cuma ngurus negara. Takut benar sama Pak Jokowi. Sampai-sampai Pak Mardani menyebut serahkan urusan capres ke partai politik. Pernyataan Anda itu membodohi masyarakat. Secara administratif pasti urusan capres bakal ditangani oleh partai politik. Tapi menyatakan pendapat tentang siapa pengganti dirinya. Masa Pak Jokowi dilarang-larang? Ayolah Pak didik PKS dan para kadernya jantan menghadapi kenyataan. Saya tidak habis mengerti kenapa orang-orang dari kelompok oposisi kaum intoleran kaum yang merasa paling benar kalau berpendapat itu sering mencampur adukan antara kenyataan disandingkan dengan harapan yang sebenarnya tidak klop atau tidak nyambung. dulu mereka sekolah di mana? Belajar politik dari siapa? Mendalami agama selama apa? Hidup sehari-hari budaya atau kebiasaan yang dijalani bagaimana? Dan seterusnya. Mengapa konsletnya sampai sejauh itu? Gini loh Pak mengkritik Pak Jokowi itu silahkan menyampaikan kekurangan Pak Jokowi ya monggo-monggo saja. Tidak suka kepada Pak Jokowi juga tidak dilarang. Tetapi semua itu harus dalam logika dan nalar yang benar. Loh Pak Jokowi itu ya ada kekurangannya. Tapi dibandingkan apa yang sudah dilakukan dikontribusikan kepada negara ini ya jauh banget. Mau tahu salah satu kekurangan beliau mau tahu saja atau mau tahu beneran nih. Salah satunya ya menegakkan hukum yang dilakukan oleh kelompok intoleran sering mereka bebas bicara atau berbuat tanpa kena hukuman berat sehingga mendorong kaum intoleran yang lain berbuat tindakan serupa. Lihat saja itu para penghina dan pemfitnah Pak Jokowi apa yang dihukum berat. Jangankan dihukum kadang diproses oleh aparat hukum saja tidak. Contohnya Bambang Tri dan Syugik Nur yang memfitnah ijasa palsu Pak Jokowi sampai sekarang tidak tahu bagaimana kelanjutannya kasusnya. Memang itu bukan urusan Pak Jokowi tapi orang-orang begitu mestinya mendapat balasan setimpal agar di masa mendatang tidak terulang lagi. Demikian dulu mari jauhi kebencian pada seseorang mendarah daging dalam diri kita agama maupun budaya nusantara tidak mengajarkan di Jawa ada prinsip welas aseh atau saling menyayangi. Mari tetap kita cujung tinggi. Sampai ketemu di Om Ben Opini Tempini minggu depan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa di video Terima kasih.